Clash of Minds mempersembahkan Walter Faith Martin Smith Martin Luther, tahun 1517 Consili Tren, tahun 1545 Luka Parah, tahun 1798 Kebangunan Rohani Besar, tahun 1844 Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891 Consili Vatikan II, tahun 1962 Paus Francis, tahun 2013 Encyclical Laudato si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015 Pandemi Covid-19, tahun 2019 Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020 Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022 Whatsapp Prof. 114, Injil Yohanes Hanya untuk Telingamu, Pekabaran Untuk Zaman Kita Bagian 2 Selamat datang kembali dalam episode lain Whatsapp Prof. Selamat datang, Walter Hai, Martin Kita kembali untuk melanjutkan bagian 2 Ya, Kitab Injil Yohanes Mengapa kita membahas Injil Yohanes? Ya, karena dalam episode lalu, ini membawakan suatu pekabaran yang khusus Mengenai keilahian Kristus Pusat Injil, dan pekabaran istimewa bagi orang-orang yang akan menerima pencurahan hujan Sebagai perlambangan dari hujan akhir Jadi, ini merupakan pekabaran yang sangat penting Marilah kita membukanya dengan doa Baiklah Bapak Sorgawi, terima kasih Terima kasih untuk segala sesuatu yang engkau kerjakan bagi kami Terima kasih, telah mengumpulkan kembali, kami bersama-sama Juga yang telah memampukan kami mengadakan diskusi ini Kiranya engkau memberkati diskusi ini Mencerahkan pikiran kami Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa Amin Martin, Yohanes memainkan peranan yang begitu penting Dia adalah anak guru, seperti yang sudah berulang kali kita sebutkan Tetapi yang kemudian berubah menjadi murid yang rendah hati tetapi teguh Dengan prinsip yang seperti batu karang Dan saya pikir, bukan secara kebetulan Allah memberi Yohanes, pewahyuan Di Pulau Patmos Untuk mengkaitkan nubuatan-nubuatan perjanjian baru Kenubuatan-nubuatan perjanjian lama Tahukah Anda, Martin, ketika saya melihat kitab Daniel Dan membaca buku Selected Messages Saya mendapati hal yang menarik Dengan adanya cara pandang yang lain Untuk ayat yang terakhir ini Di dalam kitab Daniel Pasal 12 Ketika Allah mengatakan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman Jadi diberikan nubuatan waktu Mulai ayat 10 lalu ayat 11, dan ayat 12 Kemudian Allah berkata Daniel 12 ayat 13 Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman Dan engkau akan beristirahat Itu artinya engkau akan meninggal Dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman Nah, cara yang biasa saya tafsirkan ialah Akan adanya kebangkitan Itu benar, akan adanya kebangkitan Tetapi ada penerapan lainnya Yang saya terlewat Daniel akan mendapat bagiannya Pada kesudahan zaman Nah, ini sangat menarik Karena, itu berarti Daniel akan menggenapi suatu posisi nubuatan di akhir zaman Karena harap diingat Adanya bagian dari kitab Daniel Nubuatan 2300 hari yang dimetraikan hingga akhir zaman Jadi, sesungguhnya kitab Daniel akan berdiri di posisinya Kitab Daniel akan berdiri di posisinya Kemudian saya membaca di dalam buku Selected Messages Dan saya mendapati hal ini sangat menarik Alkitab adalah kitab ajaib Dan tulisan roh nubuat benar-benar pertolongan indah Saya membacanya di halaman 109 Dari buku Selected Messages, Jilid 2 Dikatakan, semua yang Allah miliki dalam sejarah nubuatan Yang dihususkan untuk digenapi di masa lalu Telah tergenapi Dan semua perkara yang akan datang Dalam jalurnya, akan terjadi Daniel, Nabi Allah, berdiri di tempatnya Yaitu di masanya Yohanes juga berdiri di tempatnya Di dalam kitab Wahyu garis suku Yehuda Telah membukakan kitab Daniel kepada para pelajar nubuatan Jadi Daniel sedang berdiri di tempatnya Dia membawakan kesaksiannya Yang telah dinyatakan Tuhan kepadanya dalam penglihatan Mengenai perkara-perkara besar dan khidmat Yang mesti kita ketahui Ketika kita berdiri di tepi dari penggenapannya Jadi, di sini dia berdiri di tempatnya Dengan kata lain, dia menggenapi suatu profil nubuatan Dan Yohanes dan Daniel Harus dikaitkan bersama-sama Nah, Injil Yohanes menceritakan kisah Yesus dengan cara yang sama sekali berbeda Dibandingkan tiga kitab Injil lainnya, yaitu Injil Sinopsis Kita telah membahasnya dalam video yang sebelumnya Lalu adanya informasi bagi umat-umat Allah Yang akan dihadang oleh krisis Lalu adanya surat-surat yang dituliskan oleh Yohanes Suratan Yohanes 1, Yohanes 2, dan Yohanes 3 Lalu kitab Wahyu Yang mengkaitkannya secara bersama-sama Dan hal yang menarik bagi saya Yaitu ketika Anda mempelajarinya Dan bersama dengan tulisan roh nubuat Ini akan memberi Anda keterangan sangat jelas Bahwa peristiwa-peristiwa yang diramalkan Di masa sekarang kita sedang hidup Ada kaitannya dengan otoritas Allah dan hukum Allah Ya Dan kita pernah membahas di video sebelumnya Mengenai urutan kitab dan bahwa hukum Akan nampak jauh lebih jelas Jika urutan-urutan kitab dipertahankan Nah, hukum Allah Tentunya menjadi landasan dari pemerintahannya Dan sabat menjadi lambang kekuasaannya Guna mempraktekkan kekuasaannya itu Dan untuk menerapkannya Atau membuatnya menjadi landasan dari pemerintahannya Dan iblis menentang akan hal itu Dan iblis memiliki agen-agennya Dan ketika pekabaran ini dibeberkan Pekabaran malaikat pertama Malaikat kedua dan malaikat yang ketiga Sejak dibeberkan di masanya Mulai tahun 1843 Tahun 1844 Dan seterusnya Pekabaran-pekabaran itu diterangi oleh roh Allah Dan seluruh pertentangan itu Sungguh-sungguh disoroti dalam peristiwa reformasi Dan mencapai puncaknya di dalam kitab wahyu Dan kita tahu Apa yang sedang dikerjakan oleh musuh Allah Untuk melenyapkan landasan dari pemerintahan Allah Yakni hukum Dan di masa Yohannes Ini mesti juga disoroti Pada masa itu sabat belumlah diserang Karena pada masa itu Orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi Masih menyucikan sabat sejati Jadi Yohannes tidaklah mengetahui bahwa Di dalam kitab wahyu Bahwa otoritas Allah akan diserang Yaitu mengenai topik sabat Dan hal yang menarik Ketika kita melihat kembali Kepada tugas-tugas umat Allah di akhir zaman Dan mengapa hal ini penting Agar kita memahami hal-hal ini Maka kita mesti membuka kitab Yesaya Pasal 58 Karena ini menceritakan tugas-tugas dari umat-umat Allah Jadi Yesaya Pasal 58 Membicarakan mengenai umat-umat Allah Yang akan memulihkan tempat-tempat lama yang gersang Dan juga membicarakan mengenai berpuasa yang Allah tuntut Yang mengubahkan hati Dan dalam Yesaya 58 ayat 7 Dikatakan Oh ayat 6 Bukan Berpuasa yang ku kehendaki ialah Supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman Dan melepaskan tali-tali kup Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya Dan mematahkan setiap kup Itulah tujuan penginjilan Itulah tujuannya Yesaya 58 ayat 7 Supaya engkau memecah mecah rotimu bagi orang yang lapar Nah Ini sangat penting Karena kita akan membahas mengenai Injil Yohanes Dan kita akan mendiskusikan hal-hal tertentu Di mana roti akan menjadi hal yang sangat penting Di dalam pengertian kerohanian Jadi jika kita membaca ayat ini secara rohani Supaya engkau memecah mecah rotimu bagi orang yang lapar Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah Dan apabila engkau melihat orang telanjang Supaya engkau memberi dia pakaian Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri Ini bukan hanya dalam pengertian fisik Melainkan juga pengertian kerohanian Dengan kata lain Orang-orang yang telanjang Yaitu mereka yang tidak memiliki pakaian kebenaran Kristus Ya, orang-orang yang lapar Yaitu orang-orang yang tidak diberi makan oleh kebenaran Injil Dan hal yang menarik Ialah ketika dikatakan Mereka yang dilemparkan keluar dari rumahmu Dengan kata lain Umat-umat Allah sendiri sedang menginjak-injak Harta miliknya Dan membuat kehidupan mereka menderita Dan akan ada masa pengumpulan Dan Allah akan menyelesaikan masalah itu Memulangkan kembali mereka Itu menarik Dan kembali di dalam video sebelumnya Kita juga menyebutkan Kedatangan mereka ke dalam rumah Jadi tidak ada yang pergi meninggalkan rumah Jadi ketika Anda berkata Anda mesti pergi meninggalkan Karena rumah telah menjadi babel Nah, rumah menjadi terlantar Karena banyaknya orang yang dilemparkan keluar Dan banyaknya orang yang sudah diinjak-injak Allah akan kembali mengumpulkan mereka Dan membawanya ke dalam rumah Yesaya 58 ayat 8 Pada waktu itulah terangmu akan mereka Seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera Kebenaran menjadi barisan depanmu Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu Ini sungguh suatu janji yang indah Dengan kata lain Anda akan dikelilingi oleh kebenaran Kristus Kristus akan memimpin Anda di depan dan di belakang Kristus akan memasukkan Anda Yesaya 58 ayat 9 Pada waktu itulah engkau akan memanggil Dan Tuhan akan menjawab Engkau akan berteriak Minta tolong Dan ia akan berkata Ini aku Apabila engkau tidak lagi mengenakanku Kepada sesamamu Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang Dengan jari dan memfitnah Nah, orang menaruhku kepada sesamanya Dengan mengecam terus-menerus Dan ini nampaknya Sifat alami manusia Dan yang menaruh beban kepada orang-orang Yang Allah tidak pernah memintanya Dan salah satu beban terbesar Yang diletakkan bangsa Yahudi Kepada rakyatnya sendiri Adalah peraturan-peraturan Dan hukum yang ketat Khususnya mengenai sabat Yesaya 58 ayat 10 Apabila engkau menyerahkan Kepada orang lapar Apa yang kau inginkan sendiri Dan memuaskan hati orang yang tertindas Maka terangmu akan terbit Dalam gelap Dan kegelapanmu Akan seperti rembang tengah hari Sungguh suatu janji yang indah Jadi tidak ada agama Yang berpusat kepada diri sendiri Yang bisa ditempatkan Kedalam rancangan ini Jadi Seperti apakah tabiat Dari suatu kepemimpinan Sehingga Allah harus membuat Pernyataan seperti itu Mereka itu pembual dan sombong Dan merasa diri puas Lalu janji yang indah Dalam Yesaya 58 ayat 11 Tuhan akan menuntun engkau senantiasa Dan akan memuaskan hatimu Di tanah yang kering Dan akan membaharui kekuatanmu Engkau akan seperti taman Yang diairi dengan baik Dan seperti mata air Yang tidak pernah mengecewakan Engkau akan membangun reruntuhan Yang sudah berabad-abad Dan akan memperbaiki dasar Yang diletakkan oleh banyak keturunan Engkau akan disebutkan Yang memperbaiki tembok yang tembus Yang membetulkan jalan Supaya tempat itu dapat dihuni Martin Siapakah yang dibicarakan di sini Ini membicarakan tentang umat yang sisa Yang akan keluar Ya Karena ini merupakan pengingat Kepada ayat Wahyu 12 ayat 17 Pergilah kamu Hai umatku Pergilah daripadanya Umat yang sisa yang akan bertahan Yang akan tetap ada Orang-orang yang akan membawakan kebenaran Yang akan membangun reruntuhan Yang sudah berabad-abad Dengan kata lain Banyak kebenaran Telah dikubur dalam puing-puing Tempat puing-puing lama Yang mesti dipulihkan Dan engkau akan memperbaiki dasar Yang diletakkan oleh banyak keturunan Jadi Martin Landasan sekalipun telah dihancurkan Nah Apa yang menjadi landasannya Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Kejadian 3 ayat 15 Ini merupakan Injil pertama Yang pernah diberitakan Dan pekabaran Injil ini Injil yang kekal harus dipulihkan Dan hal yang menarik Ialah Dunia Kristen hari ini Telah menolak hukum Allah Mereka hanya berbicara manis di bibir saja Tetapi pada dasarnya Mereka telah membuat hukum Allah Dibatalkan dan tidak berlaku Tetapi jika hukum menjadi landasan Dari pemerintahan Allah Maka hukum Allah Tidak bisa dibatalkan dan tidak berlaku Hukum Allah juga tidak bisa dibatalkan Tidak bisa diceraikan dari Injil Karena jika Anda menceraikan hukum Allah Dari Injil Maka tidak perlu Kristus harus mati Tepat sekali Dan seperti yang pernah kita katakan Kenyataan Kristus harus mati Membuktikan bahwa hukum Allah berlaku Jadi Anda tidak bisa menceraikan hukum Hukum merupakan landasan bagi semua hal Hanya karena hukum Allah dilanggar Maka masuklah maut ke dalam dunia Dan seorang juru selamat dibutuhkan Jadi kita mesti memulihkan reruntuhan yang sudah berabad-abad Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan Banyak keturunan Jadi bukan hanya generasi sekarang yang kehilangan alur Orang-orang telah kehilangan alur di sepanjang sejarah Karena adanya musuh Dan orang-orang ini akan disebut sebagai pemuli tembok yang roboh Yang membetulkan jalan Supaya tempat itu dapat dihuni Nah, tembok runtuh itu ada di tembok Nah, tembok selalu melambangkan hukum Tembok perlindungan Dan adanya lubang di tembok itu Lalu adanya keterangan terperinci Mengenai lubang di tembok itu Yesaya 58 ayat 13 Sesungguhnya di dalam teks aslinya merupakan alinea baru Mari kita membacanya, karena sangat penting Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku Hari apa? Hari Tuhan itu? Sabat Jadi bagaimana bisa dunia Kristen menyatakan? Yaitu ketika Yohanes membicarakan mengenai menerima penglihatan pada hari Tuhan Maka hari itu adalah hari Minggu Ini tidak bisa dimengerti Ini tidak bisa dimengerti Dan sesungguhnya, ini berarti kurangnya pembelajaran Karena jika Anda mempelajari hal ini Anda tidak akan salah Anda tidak akan salah Ini merupakan satu-satunya definisi Hari apa hari Tuhan itu Karena Tuhan berkata Hari kudusku Ini bukan hari kita Orang-orang selalu berkata Anda menyucikan hari sabat Anda Dan saya menyucikan hari sabat saya Saya berkata Tidak Tidak Saya menyucikan sabat Tuhan Sedangkan Anda menyucikan sabat manusia Apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu Dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong Apakah sabat penting? Sangat penting Iya, sangat penting Jadi, apakah ini hanya sekedar pertanyaan mengenai hari, Martin? Bukan Iya, ada makna yang lebih mendalam Segala sesuatu bergantung kepadanya, otoritas, dan lain-lain Coba saya kembali membacakan bagian itu Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat Apa yang Anda lakukan dengan kaki Anda? Bukankah Anda menginjak-injak, jadi dengan kata lain Sabat akan diinjak-injak di bawah kaki Dan jika Anda berhenti menginjak-injak hari sabatku di bawah kakimu Maka apa yang akan menjadi akibatnya? Yesaya 58 ayat 14 Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yaakub, Bapak leluhurmu Dan milik pusaka Yaakub, Bapak leluhur kita adalah hidup kekal Sebab mulut Tuhan lah yang mengatakannya Jadi, Martin, bisakah kita menceraikan hukum? Dan khususnya sabat, dari pekabaran akhir zaman? Tidak Sesungguhnya, sabat akan menekankan kembali Pentingnya kita dalam menuruti hukum Allah Baiklah, ini juga menekankan hubungan Ini merupakan lubang di tembok Karena menyerang otoritas Allah Dan menyerang landasan pemerintahan Allah Yesus berkata, di dalam perjanjian lama Dalam peristilahan nubuatan Aku suka melakukan kehendakmu Jadi, ini adalah bagian yang sangat penting Ini juga sangat penting Yaitu, suka Karena berapa banyak orang mengatakan sabat merupakan suatu beban? Ya, mari kita menelitinya Nah, Yesus Apakah dia membuat topik sabat menjadi hal utama di dalam pelayanannya? Jelas sekali Seperti yang sudah kita sebutkan Penyembuhan di kolam Betesda Semua mukjizat itu Yang jumlahnya tujuh mukjizat yang terjadi di hari sabat Dan semua itu membangkitkan amarah orang-orang Yahudi Sedangkan di sini dikatakan dengan sangat jelas Anda mesti menyebut sabat sebagai hari kesukaan Dan orang yang disembuhkan itu Orang yang telah dilepaskan dari kuk perhambaan ini Apakah dia bersuka cita pada hari itu? Dia melompat-lompat Dia melompat-lompat Ya, dan siapa yang merasa menderita? Orang-orang yang menyucikan hari sabat Tetapi itu dalam pemahaman mereka Baiklah, mari kita menaruhnya ke dalam konteks modern Jika Anda bersuka cita di hari sabat Sekarang ini, siapa yang menjadi menderita? Seluruh dunia Kristen menjadi menderita Seluruh dunia Kristen menjadi menderita Tidak ada yang berubah Tidak ada yang berubah Jadi, kita tidak bisa menceraikan hal ini dari pelajaran kita Mengenai apa perkataan Yohanes Jadi kita mesti memahami Bahwa Yohanes bukan hanya meninggikan Kristus Di dalam kisah-kisah yang diceritakannya Melainkan juga Yohanes meninggikan hukum Meninggikan hari sabat Dengan menceritakan apa yang dilakukan Kristus di hari khusus itu Dengan melepaskan kuk Dan menghardik orang-orang Farisi dengan berkata Bayangkan saja perempuan ini Yang telah menderita selama bertahun-tahun Dan kalian tidak mau melepaskan kuknya di hari sabat Sungguh luar biasa Jadi Anda bisa memiliki konsep benar tentang hari sabat Dan konsep yang salah tentang hari sabat Anda bisa memiliki pemahaman yang benar Apa itu agama yang sejati dan Anda bisa juga memiliki pemahaman yang salah Dan Anda bisa memiliki cara pandang yang memerdekakan Dan Anda bisa memiliki cara pandang yang membelenggu Anda Sudah seperti demikian selama ini Dan ini akan membawa kita kepada pelajaran selanjutnya Nah, terakhir kali Kita juga sudah membaca kutipan ini Sekarang, marilah kita kembali menampilkan kutipan itu lagi Ini berasal dari majalah Review and Herald Tanggal 18 Juni 1901 Kehendak Allah bagi umat-umatnya Secara jelas dituliskan di Injil Yohanes Pasal 6 Pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 Pasal-pasal yang selanjutnya menceritakan peristiwa penyaliban Kristus Tetapi instruksi kepada umat-umat Allah Di dalam kelompok itu Agar bisa mendapat hujan awal Kita menemukannya dalam pasal-pasal ini Kita mesti memahami Injil Yohanes Pasal 6, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 Ini adalah ketika Judas sudah pergi meninggalkan Seperti yang sudah engkau katakan Ya, Judas pergi di pasal 13 Jadi seperti yang Anda sebutkan Ini hanya bagi para murid-murid atau umat ala akhir zaman Benar, jadi inilah yang akan kita pelajari sekarang ini Kita akan meneliti Injil Yohanes Pasal 6, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 Dan melihat instruksi apa yang ada di dalam pasal-pasal itu Bagi umat-umat Allah Dan ini merupakan obat penawar ilahi Bagi dosa seluruh dunia Yang dimuat di dalam Injil Yohanes Ini sungguh merupakan pernyataan dahsyat Jadi, apakah penting, kita mempelajarinya? Ya, ini obat penawarnya Ya, obat penawarnya Yohanes 6 ayat 54 Barang siapa makan dagingku dan minum daraku Yesus menyatakan Ia mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Orang itu bisa saja mati Sama seperti Kristus telah mati Tetapi kehidupan Kristus ada dalam diri orang itu Hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah Kolose 3 ayat 3 Aku telah datang, agar mereka memiliki hidup Kata Yesus, yaitu dengan berkelimpahan Kristus membawakan dalam proses besar Di mana para umat percaya menjadi satu dengannya Di dalam kehidupan yang ada sekarang Dan yang akan bersatu dengannya Di sepanjang masa kekekalan Jadi marilah kita melihat Injil Yohanes Ke pasal 6 Di mana kita sudah membahas pasal 5 terakhir kalinya Nah, mengapa Yohanes 6 sangat penting? Nah, kita baru saja membaca Apa yang menjadi tugas-tugas dari umat-umat Allah Di akhir zaman Yaitu untuk memberi makan orang-orang lapar Dan membagi-bagikan roti Jadi kita mesti memahami apa yang diartikan Dengan membagi-bagikan roti Yohanes 6 ayat 1 Sesudah itu Yesus berangkat Keseberang Danau Galilea Yaitu Danau Tiberias Yohanes 6 ayat 2 Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit Yohanes 6 ayat 3 Dan Yesus naik ke atas gunung Dan duduk di situ dengan murid-muridnya Yohanes 6 ayat 4 Dan pasca, hari raya orang Yahudi, sudah dekat Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat Bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya Berkatalah ia kepada Filipus Yohanes 6 ayat 5 Dimanakah kita akan membeli roti Supaya mereka ini dapat makan? Nah, coba pikirkan mengenai pekabaran Injil Datang dan belilah Tanpa harga, tanpa uang Belilah roti dan anggur Jadi, disini kita berhadapan dengan pekabaran Injil Jadi sesungguhnya, Yesus sedang menguji Filipus Yesus berkata kepada Filipus Dari mana bisa kita mendapatkan roti Untuk semua orang-orang ini Dan tentunya, pemikiran mereka Uang secara literal Sedangkan Yesus sedang berpikir secara rohani Yesus ingin memberikan pekabarannya Yohanes 6 ayat 6 Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya Yohanes 6 ayat 7 Jawab Filipus kepadanya Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Nah, satu dinar adalah upah satu hari kerja Jadi upah 200 hari kerja Tidak cukup untuk memberi makan orang-orang ini Yohanes 6 ayat 8 Seorang dari murid-muridnya Yaitu Andreas Saudara Simon Petrus Berkata kepadanya Disini ada seorang anak Yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan kecil Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Adanya banyak perlambangan di dalam roti jelai dan 2 ikan kecil Nah, jelai adalah panenan awal Gandum adalah panenan akhir Jadi ketika membicarakan mengenai roti jelai Ini membicarakan mengenai hujan awal Jadi ada 5 roti jelai Angka 5 adalah angka manusia Seperti 5 indera Lalu ada 2 ikan kecil Nah, ikan merupakan perlambangan umat manusia Yang akan ditangkap oleh jaring Disebutkan ada 2 ikan kecil Nah, mengapa 2 ikan kecil? Hal yang menarik Ialah Apa yang menangkap ikan-ikan itu? Injil Dan di mana injil itu? Dituliskan Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Jadi ada 2 bagian Benar, ya Nah, orang melihat hal ini Dan membuat perbantahan Apakah boleh makan ikan? Atau tidak? Ini lucu Karena di sini kita berhadapan dengan topik kerohanian Ini bukan mengenai makanan tumbuh-tumbuhan Bukan, ya Ini bukan mengenai makanan tumbuh-tumbuhan Jadi kita berbicara tentang roti jelai Kita berbicara mengenai kecurahan hujan awal Dan apa yang bisa diterapkan kepada hujan awal Mesti juga diterapkan kepada hujan akhir Jadi, ada 5 roti jelai Yang cukup untuk seluruh umat manusia Dan ada 2 ikan kecil Ada 2 perkara Yang sudah dibawakan ke dalam injil ini Jadi mari kita membahasnya Yohanes 6 ayat 10 Kata Yesus Suruhlah orang-orang itu duduk Adapun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu Kira-kira 5 ribu laki-laki banyaknya Kembali Adanya angka 5 Yohanes 6 ayat 11 Lalu Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur dan membagi-bagikannya Kepada mereka yang duduk di situ Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Ini menarik Adanya hal-hal yang dinyatakan Saya sangat menyukai Bagaimana hal-hal ini dituliskan Jadi, disini terdapat suatu prinsip Di dalam Yohanes 6 ayat 11 Yesus mengambil roti jelai Dan setelah mengucap syukur Yesus membagi-bagikannya kepada Para murid-murid Dan para murid-murid kepada orang banyak Jadi bagaimana cara kerjanya Martin Jadi, ketika membahas mengenai roti kerohanian Yesus akan memberi Anda Hal yang Anda butuhkan Jika Anda melakukan persiapan yang dibutuhkan Lalu menjadi tugas Anda Untuk membagi-bagikannya Jadi itu merupakan garis pembagian tugas Jadi, nomor satu Yesus mengambil roti jelai Dia mengucap syukur Dan membagi-bagikannya kepada para murid-murid Dari murid-murid dibagikan kepada orang-orang yang duduk Demikian juga dengan ikan Sebanyak yang mereka inginkan Jadi Anda bisa mengambil sedikit atau lebih Sesuai kebutuhan Anda Anda memiliki pilihan Yohanes 6 ayat 12 Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang terbuang Ini penting kan? Jangan sampai ada yang terbuang Jika Anda menaruhnya ke dalam pengertian rohani Ada banyak hal Sehingga Anda memahami Apa maksudnya? Jadi, jangan ada yang dibuang Dan tidak ada yang hilang Firman Allah tidak kembali dengan kosong Dan saya memikirkan mengenai kisah yang sering dibaca Di mana adanya orang-orang yang menjadi marah Dan ada kisah yang saya pikir di Amerika Selatan Yang marah kepada Alkitab Lalu dia merobek-robeknya Dan dilemparkan ke sungai Dan di hilir sungai Ada orang menangkap ikan Lalu mengumpulkan halaman-halaman Alkitab itu Satu demi satu Lalu mengumpulkannya kembali Jadi tidak ada yang hilang Yohanes 6 ayat 13 Maka mereka pun mengumpulkannya Dan mengisi 12 bakul penuh Ada berapa jumlah murid-murid Yesus? 12 murid Jadi cukup Bagi masing-masingnya untuk membawa keranjang Dan membagi-bagikan roti Dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai Yang lebih setelah orang makan Yohanes 6 ayat 14 Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya Mereka berkata Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia Yohanes 6 ayat 15 Karena Yesus tahu Bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa Untuk menjadikan dia raja Ia menyingkir pula ke gunung Seorang diri Jadi ketika orang-orang melihat mujizat ini Mereka berkata Pastilah ini Mesias Kita akan mengangkatnya menjadi raja Kembali mereka memiliki konsep yang salah Mereka menghendaki solusi bagi permasalahan mereka Yang ada Tetapi ini sesungguhnya bukan solusi untuk permasalahan jiwa Hampir sama dengan keadaan kita sekarang Orang-orang menghendaki juru selamat bagi kerajaan bumi Mereka menghendaki juru selamat secara duniawi Adalah menarik Martin Kisah yang selanjutnya Kita tidak mesti membaca keseluruhannya Merupakan kisah yang sangat menarik Karena Yesus berjalan di atas laut Dan orang-orang sedang berada di dalam perahu mereka Adanya angin keras yang bertiup Dan adanya badai di laut Lalu Yesus datang dan berjalan di laut Jadi Yesus adalah penguasa lautan dan Yesus bisa meredakan laut Tetapi ini merupakan kisah rohani Adanya badai yang mengamuk di antara umat manusia Karena air melambangkan orang banyak Bangsa-bangsa dan kaum Dan disini ada Yesus yang mengatasi badai Yesus berjalan melewati lautan Yohanes 6 ayat 20 Lalu adanya sedikit mukjizat disini Ketika Yesus berkata Aku ini, jangan takut Yohanes 6 ayat 21 Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui Jadi ini merupakan mukjizat lainnya Setelah ada serangkaian mukjizat Transportasi yang serta merta Bagaimana Yesus bisa menemui mereka Allah akan melakukan mukjizat Guna menolong kita menyebarkan Injil Kemana saja Kabar Injil diperlukan Keesokan harinya Martin Yesus kembali menemui orang-orang yang terlibat dalam mukjizat besar roti Dan orang-orang mencari Yesus Maka Yesus berkata Kalian datang mencari aku Karena kalian kenyang Dengan roti fisik Dan banyak orang yang disebut sebagai orang-orang Kristen roti dan ikan Yang hadir hanya sekedar keuntungan sementara Tetapi makna yang lebih mendalam Luput dari perhatian mereka Jadi, sekarang Kita mesti memahami Apa yang Yesus katakan kepada mereka Katanya, bagaimana kalian bisa datang ke sini Dari mana kalian berasal, dan lain-lain Yohanes 6 ayat 26 Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu mencari aku Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang Yohanes 6 ayat 27 Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal Yang akan diberikan anak manusia kepadamu Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah, dengan metrainya Sungguh menarik, benar Yohanes 6 ayat 28 Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikandaki Allah Apakah ini pertanyaan penting? Ya Yohanes 6 ayat 29 Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikandaki Allah Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah Jadi jika anda mempercayai Kristus Maka anda akan diberi kuasa melakukan pekerjaan Allah Karena anda ingin diubahkan, benar Dan apa itu pekerjaan Allah untuk membagi-bagikan roti kepada orang-orang? Mengapa Yesus datang ke dunia ini, guna mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, benar Dan Yesus membagikannya, pertama melalui para murid-muridnya, dan para muridnya membagikan kepada orang-orang Yohanes 6 ayat 30 Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat Supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ini sungguh mengherankan Ini baru saja hari kemarin, ditunjukkan kepada mereka secara fisik, dan sekarang mereka tidak memahami Baiklah, dan sekarang yang menjadi inti permasalahan Yohanes 6 ayat 31 Nenek moyang kami Telah makan mana di padang gurun Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga Dan sekarang, tibalah penerapan kerohaniannya Yohanes 6 ayat 32 Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga Yohanes 6 ayat 33 Karena roti yang dari Allah ialah dia atau he, dan bukannya it atau benda Ini adalah sebuah pribadi Karena roti yang dari Allah ialah dia yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia Jadi Injil itu dipersonifikasikan Injil ada di dalam suatu pribadi Yohanes 6 ayat 34 Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup Yohanes 6 ayat 35 Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi Ada dua janji dahsyat yang diberikan Dan jika Anda ingin menganggapnya literal Maka Anda akan menjadi kecewa Karena ada saatnya Anda menjadi lapar Dan akan ada saatnya Anda menjadi haus Tetapi makanan dan minuman kerohanian ini adalah untuk masa kekekalan Yohanes 6 ayat 36 Tetapi aku telah berkata kepadamu Sungguhpun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya Yohanes 6 ayat 37 Semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang Ini suatu janji sangat indah Dengan kata lain, carilah maka engkau akan mendapatkan Yohanes 6 ayat 38 Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku Yohanes 6 ayat 39 Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman Jadi semua orang yang datang kepada Kristus Dengan hati yang bertobat Dan yang lapar dan haus Akan dikenyangkan Dan mereka akan dikenyangkan oleh hei atau dia atau pribadi Bukan it atau benda Dan mereka akan dibangkitkan pada akhir zaman Yohanes 6 ayat 40 Sebab inilah kehendak Bapakku Yaitu supaya setiap orang Yang melihat anak dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman Jadi bagaimana cara kerjanya Percaya Ini berarti memakai iman Jadi kebenaran hanyalah melalui iman Tetapi ini tidak bisa mereka terima Mereka menginginkan kebenaran Melalui perbuatan Tetapi sekarang mereka menanya Yesus Apa yang engkau kerjakan Dan mereka menerima jawaban yang mereka tidak sukai Karena jawabannya adalah Anda harus mempercayai Sedangkan mereka ingin mendengar sesuatu yang harus mereka lakukan Benar Berikan saja resepnya Maka akan saya lakukan Tetapi mereka tidak mendapat resep Melainkan harus mempercayai Nah Sikap mempercayai Tentu saja tidak berarti Anda bisa melanggar firman Karena Yesus sendiri berkata Aku datang untuk melakukan pekerjaan dari dia Yang mengutus aku Jika Anda menaruh iman di dalam posisinya yang benar Maka hal-hal lain akan mengikuti Jadi Apa yang mereka lakukan Ketika mendengar hal-hal ini Ini sungguh luar biasa Jadi Iman dengan kata lain Tidak mengingkari perbuatan Melainkan seperti apa kata Anda Mesti ada dalam urutan yang benarkan Dan mereka beriman kepada seorang pribadi Yaitu Kristus Yohanes 6 ayat 41 Cukup mengejutkan Orang-orang Yahudi bersungut-sungut kepada Yesus Mereka tidak senang dengan hal itu Apakah dunia Kristen hari ini Senang akan hal itu Tidak Mereka senang dengan versi mereka sendiri Jadi bukankah kelompok terbesar kekristenan Mengharapkan kutukan Bagi mereka yang mempercayai Kebenaran Kristus hanya melalui iman saja Ya Yohanes 6 ayat 41 Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia Karena ia telah mengatakan Akulah roti yang telah turun dari sorga Yohanes 6 ayat 42 Kata mereka Bukankah ia ini Yesus Anak Yusuf Yang ibu bapanya kita kenal Bagaimana ia dapat berkata Aku telah turun dari sorga Yohanes 6 ayat 43 Jawab Yesus kepada mereka Jangan kamu bersungut-sungut Tidak ada seorang pun Yang dapat datang kepadaku Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman Itu merupakan ketiga kalinya Yesus memberikan janji itu Yang ketiga kali Ya Yang ketiga Dan kelompok orang-orang saduki juga tidak senang akan hal itu Karena mereka tidak mempercayai kebangkitan Yohanes 6 ayat 45 Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi Dan mereka semua akan diajar oleh Allah Nah Sebelumnya Injil dilayani oleh para malaikat Demikian perkataan Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani Mereka akan diajari oleh Allah Jadi siapa yang sedang berdiri di hadapan mereka Allah Yohanes 6 ayat 45 Dan setiap orang Yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak Datang kepadaku Yohanes 6 ayat 46 Hal itu tidak berarti Bahwa ada orang yang telah melihat Bapak Hanya dia yang datang dari Allah Dia Allah yang telah melihat Bapak Yohanes 6 ayat 47 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa percaya Ia mempunyai hidup yang kekal Sungguh suatu janji yang indah Yohanes 6 ayat 48 Akulah roti hidup Nenek moyangmu telah makan mana di Padanggurun Dan mereka telah mati Yohanes 6 ayat 50 Inilah roti yang turun dari sorga Barang siapa makan daripadanya Ia tidak akan mati Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga Jikalau seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu Ialah dagingku Yang akan kuberikan untuk hidup dunia Disini kembali Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah Akulah roti hidup Akulah roti hidup itu Kemudian orang-orang Yahudi Yohanes 6 ayat 52 Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan Jadi Orang-orang Yahudi menolak untuk memakai penerapan kerohanian Mereka sedang berpikir secara kanibal Yohanes 6 ayat 53 Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia Dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Yohanes 6 ayat 54 Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Kembali adanya janji Jadi Kedagingan Adalah kematian Sedangkan darah adalah kehidupan Karena kehidupan ada di dalam darah Maka Kristus memberikan darahnya Sehingga kita bisa hidup Dan Yesus mati di dalam kedagingan Untuk kembali dihidupkan dalam hidup kekal Dan karena kita mempercayai Kristus Kita juga akan bisa dibangkitkan bersama-sama Kristus Jika kita rela mati untuk diri kita sendiri Jadi Itulah penjelasannya Nah Martin Apa artinya Bahwa Anda mesti memakan daging Kristus Seperti dalam Yohanes 6 ayat 55 Sebab dagingku adalah benar-benar makanan Dan darahku adalah benar-benar minuman Yohanes 6 ayat 56 Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Yohanes 6 ayat 57 Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak Demikian juga barang siapa yang memakan aku Akan hidup oleh aku Yohanes 6 ayat 58 Inilah roti yang telah turun dari sorga Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Mari kita melihat ayat lainnya dalam Alkitab Untuk membuat konteksnya Mari kita membaca Yeremia 15 ayat 16 Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu Maka aku menikmatinya Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku Dan menjadi kesukaan hatiku Sebab namamu telah diserukan atasku Ya Tuhan, alas semesta alam Coba kita renungkan ayat itu Dan kita kembali ke ayat paling pertama di dalam Injil Yohanes Dan kita semua pastinya mengetahui ayat itu Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah Dan kata Firman ini di dalam kitab saya Yang versi King James ditulis dalam huruf besar Jadi pada mulanya adalah Firman dan Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Yeremia berkata Apabila aku bertemu dengan Firmanmu Aku menikmatinya, memakannya Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku Dan menjadi kesukaan hatiku Sebab namamu telah diserukan atasku Ya Tuhan, alas semesta alam Jadi apa yang menjadi tujuan memakan? Daging anak Allah dan meminum darahnya Menyerap firmannya Benar, menyerap firmannya Nah, Martin Di dunia sekarang Orang-orang cenderung bersandar kepada pengalaman Agama pengalaman Anda merasa nyaman Agama yang membuat rasa nyaman Bukan hanya itu Saya dipimpin oleh roh Nah, roh tidak pernah bekerja Terpisahkan dari Firman Allah Jika Anda melihat paham Katolik Yang mempercayai pelatihan roh Yang berasal dari Ignatius Loyola Yang sama sekali terpisahkan dari Firman Karena berlandaskan pengalaman spiritual Nah, coba kita memfrasa ulang hal itu Sebagai suatu pengalaman spiritualistik Yang bisa menjadi suara roh-roh jahat Memang, karena jika melihat pengalaman di masa lalu Dimana terjadinya suatu keadaan di tahun 1988 Orang-orang yang telah mengalami pengalaman 5 tahun Dengan para malaikat ini Dan pada akhirnya Para malaikat itu memberitahu mereka Untuk melenyapkan beberapa anggota dari kelompok studi Alkitab mereka Karena kelompok itu merupakan ancaman Bagi keseluruhan kelompok Jadi Anda bisa begitu terindoktrinasi oleh suatu pengalaman Sehingga bahkan berpikir Membunuh seseorang bisa saja dilakukan Bukankah Alkitab berkata Bahwa pada akhirnya Kuasa yang disebut sebagai Babel Akan menentang umat-umat Allah Dan membuat undang-undang Guna melenyapkan mereka Bukankah itu merupakan hal yang tepat sama Secara skala universal Sama seperti yang terjadi di dalam skala mini Tepat, dan mereka akan berpikir Berdasarkan pengalaman Mereka sedang melakukan kehendak Allah Dan berbuat kebaikan bagi Allah Jadi, marilah kita membuat pernyataan sederhana dan secara tegas Jika Anda mau makan, daging, dan minum, darah Dengan kata lain Kalau Anda mau menyerap kehidupan dan tabiat Kristus Di dalam diri Anda Dari mana mesti Anda mulai? Di dalam firman Di dalam firman Baiklah, apa yang menjadi hal peperangan di masa reformasi? Mengenai firman Allah Ya, mengenai firman Allah Peperangan berkecamuk mengenai firman Allah Ini merupakan konflik antara daging dan darah Kristus Firman Allah Penyerapan firman Allah Demikianlah firman Allah Yang bertentangan kepada undang-undang manusia dan tradisi Begitu pentingnya untuk penegasan kebenaran yang sejati Firman Allah yang murni Itulah sebabnya Kita selalu mengulang-ulangi episode Agar kembali kepada firman Nah, orang-orang di zaman Kristus Menginginkan tanda-tanda ajaib dan mukjizat Dan Yesus berkata Tidak ada tanda-tanda ajaib Tidak ada mukjizat Kecuali tanda Yunus Kalian akan melihat kematian dan kebangkitan Itulah yang menjadi tanda Yunus Kristus berada di perut bumi Tetapi kemudian bangkit dari kematian Jadi, di akhir zaman Kita hanya akan memiliki satu Allah yang aman Dan itu adalah firman Allah Kita tidak berani mempercayai perasaan kita Kita tidak berani mempercayai emosi kita Meskipun emosi itu baik dalam tempat yang tepat Apakah adanya aliran pengalaman Yang dilandaskan firman Firman ini Yang menjadi landasan iman Ini merupakan landasan Martin Luther Jika tidak ada di dalam kitab suci Dia tidak akan diyakinkan Itu tidak baik menentang hati nurani Anda Jadi, jika ada agama berlandaskan pengalaman Yang memberi tahu Anda Adanya hal yang bisa dilakukan bertentangan Kepada firman ini Maka itu adalah roh-roh dusta Jika dunia Kristen berkata Bahwa hari sabat tidaklah penting Sedangkan Alkitab mengatakan kepada kita Betapa sabat adalah sangat penting Maka itu adalah roh pendusta Jadi, ini adalah topik yang sangat penting Anda melihat Mengapa Yohanes 6 sangat penting Karena membawakan kita kembali kepada firman Ini membawakan kembali asal landasan Anda Jangkar Anda ada di dalam firman Yang mencerminkan Yesus Ya Nah, hal menarik Martin, orang-orang yang mendengarkan hal ini Mereka tidaklah terlalu bersemangat kan Kitab Yohanes 6 ayat 59 Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum Ketika ia mengajar di rumah ibadat Yohanes 6 ayat 60 Sesudah mendengar semuanya itu Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya Yohanes 6 ayat 61 Yesus yang di dalam hatinya tahu Bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu Berkata kepada mereka Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu Yohanes 6 ayat 62 Dan bagaimanakah Jikalau kamu melihat anak manusia Naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada Yohanes 6 ayat 63 Rohlah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan Kepadamu adalah roh dan hidup Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Alkitab ini Firman Allah Perjanjian lama Adalah injil dalam perlambangan dan bayangan Perjanjian baru Adalah injil yang dinyatakan atau sesungguhnya Dan hasilnya ada dalam Yohanes 6 ayat 66 Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia Martin Pertanyaan lainnya Berapa banyak orang? Di dunia sekarang ini Ketika Anda menghadapkan mereka kepada Firman Melakukan hal yang sama Mulai dari waktu itu Mereka tidak lagi berjalan di jalan ini Ini hal yang sulit Dan masalahnya adalah Mereka kembali ke jalan Yang mereka anggap memimpin mereka ke sorga Tetapi ternyata tidak Karena hanya ada satu jalan Dia adalah jalan Dan kebenaran dan hidup Dan firmannya adalah yang menentukan apa itu jalan Kebenaran dan kehidupan Itu sangat penting Tidak ada pendeta Atau hal lainnya Kecuali firman Allah Yesus yang memberi tahu Anda Apa yang dia inginkan Benar Yohanes 6 ayat 67 Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yohanes 6 ayat 68 Jawab Simon Petrus kepadanya Tuhan Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal Yohanes 6 ayat 69 Dan kami telah percaya dan tahu Bahwa engkau adalah Kristus Anak Allah yang hidup Yohanes 6 ayat 70 Jawab Yesus kepada mereka Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini Namun seorang di antaramu adalah iblis Yohanes 6 ayat 71 Yang dimaksudkannya ialah Judas Iskariot Anak Simon Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus Dia seorang di antara kedua belas murid itu Jadi Pada kesempatan ini Para murid-murid berkata Tidak ada jalan lain Kemana kita mesti pergi? Engkau memiliki firman hidup kekal Tidak ada jalan lainnya Hanya itu saja Atau kematian Ini menunjukkan betapa pentingnya Pilihan mereka itu Dan salah satu dari mereka adalah iblis Jadi Kita bisa mengharapkan adanya pertentangan Di masa-masa yang akan datang Jadi itulah yang menjadi landasan Yohanes 6 Dan mengapa hal itu penting Dan mengapa kita yang hidup di akhir zaman Mesti berpegang kepada firman Kita mesti memahami misi kita Kita mesti memahami Yesaya 58 Kita mesti memahami nubuatan Daniel Yang berkaitan dengan nubuatan yang ada di dalam kitab Wahyu Dan kita mesti menemukan hal-hal ini dari firman Dan bukan dari manusia Tunjukkan kepada saya Firman ini Martin Kita tidak akan membahas secara mendetil di pasal-pasal lainnya Kita hanya langsung membahas inti sari pekabaran di Yohanes 13 Dan ada hal menarik di Yohanes 7 Yohanes 7 ayat 17 Barang siapa mau melakukan kehendaknya Ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri Ini suatu pernyataan yang sangat menarik Barang siapa mau melakukan kehendaknya Ia akan tahu pengajaran Jadi apakah ini merupakan persyaratan Jika Anda ingin memahami pengajaran Kristus Dan pengajaran keselamatan Apakah penurutan merupakan persyaratan Ia Barang siapa mau melakukan kehendaknya Pastilah orang itu akan memahami pengajaran Pintu akan terbuka Hal yang saya ingin katakan Jika Anda terus mengecam hal tentang sabat Jika Anda mau saja menyucikannya Anda akan melihatnya dengan cara berbeda Itulah yang Yesus janjikan di sini Jadi, berikan kesempatan Yohanes 8 Membahas mengenai perempuan yang berzinah Itu juga merupakan suatu pasal kecil yang menarik Karena Perzinahan rohani Merupakan faktor paling utama Dari orang-orang yang mengaku pengikut Kristus Dari para pengikut Allah Jadi ini merupakan bagian kitab suci yang menarik Dimana orang-orang ini membawa perempuan yang tertangkap basah Dan perempuan jika dikaitkan dengan kerohanian Melambangkan gereja Benar, ya Dan Yesus menulis di pasir Ini sungguh menarik bagi saya Karena tidak pernah Yesus menulis sesuatu di pasir Kecuali memakai tangannya Benar Nah, dimana Yesus pernah menulis memakai tangannya Di loh batu Di loh batu Jadi adanya nuansa-nuansa kecil yang halus Martin Jika ada orang mengatakan Alkitab adalah buku karangan manusia Tidak seorang pun yang bisa memikirkan koneksi kecil yang halus ini Ini adalah kitab yang tidak ada habisnya Dan bagaimana sikap perempuan yang tertangkap basah dalam perzinahan Dia bertobat Dia menyesal Dia diam Merendahkan diri Dan tahu dia bersalah Dan Yesus mengampuninya Dan Yesus berkata Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Jadi Adanya pengharapan dalam hal-hal indah itu Yohanes 9 Bagi saya Juga merupakan pasal yang sangat menarik Adanya orang yang lahir buta Dan buta sejak lahir Yang disembuhkan Ini merupakan pasal yang sangat menarik Yohanes 9 ayat 2 Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabbi, siapakah yang berbuat dosa Orang ini sendiri atau orang tuanya Kita selalu ingin mencari kambing hitam Mengapa hal ini menimpa Anda Yohanes 9 ayat 3 Jawab Yesus Bukan dia dan bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyatakan di dalam dia Yohanes 9 ayat 4 Aku harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku Selama masih siang Akan datang malam Dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja Selama aku di dalam dunia Akulah terang dunia Lalu Yesus melakukan suatu hal yang sangat menarik Yohanes 9 ayat 6 Setelah ia mengatakan semuanya itu Ia meludah ke tanah Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi Yohanes 9 ayat 7 Dan berkata kepadanya Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam siloam Siloam artinya Yang diutus Ini sangat menarik Kembali, seperti roti yang diberikan kepada para murid-murid Lalu kepada orang banyak Jadi, pekerjaan Allah Mesti dinyatakan di dalam diri orang itu Dan dia mesti pergi Ya, dan disini ada nuansa yang sangat menarik Yesus membuat tanah lihat Dan mengoleskannya ke mata orang buta itu Karena orang itu buta Nah, kalau kita berpikir rohani Orang itu juga buta secara rohani Maka ini Berlaku untuk kita semua Karena semua kita buta secara rohani Dari sejak lahir Nah, kapan Yesus mengolah tanah lihat Di kesempatan yang sebelumnya Pada waktu penciptaan Adam Bukankah Alkitab berkata Segala sesuatu diciptakan olehnya Dan tanpa dia Tidak ada hal yang diciptakan Jadi siapa yang menjadi pencipta Yesus Dan dia mengambil tanah lihat Dan itu merupakan penciptaan mula-mula manusia Sekarang Yesus mengambil kembali tanah lihat Dan mengoleskannya ke mata Itu merupakan lambang penciptaan kembali Jadi, disini ada Allah yang menciptakan Mengambil tanah lihat Dan mengoleskannya ke mata Dengan kata lain Menciptakan kembali mata rohani Dan dia menyuruh orang buta itu Ke sebuah kolam yang bernama Siloam Yang artinya Yang diutus Dengan kata lain Orang itu mesti menjadi utusan Kepada siapa orang itu diutus Karena Yesus berkata kepada orang buta itu Pergilah ke kolam Siloam Dan basuhlah Jadi mesti ada mata rohani Lalu penciptaan kembali Barulah pembasuhan Jadi disini ada baptisan mini Benar Anda mesti membasuh Anda mesti mengalami kematian manusia lama Lalu mengalami kebangkitan Dan sama seperti perempuan yang ada di pasal sebelumnya Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Meskipun, orang ini bukan karena dosanya Sehingga dia mengalami kebutaan Ya Jadi, orang buta itu dikirimkan kepada orang-orang farisi Dan orang-orang farisi itu Begitu bersuka cita melihat orang yang telah lahir dalam keadaan buta Dan sekarang tiba-tiba orang itu bisa melihat Dan datang dan mengajari mereka sesuatu Apakah para farisi itu bersuka cita? Tidak Tidak sama sekali Bahkan sangat marah Benar-benar marah Dan bukankah mukjizat ini juga dilakukan di hari sabat, ya? Nah, Martin Mukjizat ini pastilah dilakukan di hari sabat Karena dalam Yohanes 9 ayat 16 dikatakan Maka kata sebagian orang-orang farisi itu Orang ini tidak datang dari Allah Sebab ia tidak memelihara hari sabat Sebagian pula berkata Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbulah pertentangan besar di antara mereka Martin Apakah pekabaran Yang diwartakan kepada orang-orang Yang berakar kepada Alkitab? Menciptakan pertentangan besar Ya Berapa banyak nyawa hilang Karena pekabaran ini Jadi, orang-orang farisi itu tidak percaya Dan memanggil orang tuanya Dan orang tuanya takut kepada orang-orang farisi Sehingga mereka berkata Tanyakan saja kepada orang buta itu Jadi orang-orang farisi itu kembali menanyai dia Dan orang-orang farisi itu berteriak Apa engkau mencoba mengajari kami? Orang ini adalah orang berdosa Tetapi orang buta itu menjawab Apakah orang ini orang berdosa atau bukan orang berdosa? Saya tidak tahu Yang jelas Dulu saya buta Tetapi sekarang saya bisa melihat Dan orang-orang farisi itu sangat marah Dan di dalam ayat Yohanes 9 ayat 30 Jawab orang itu kepada mereka Aneh juga bahwa kamu tidak tahu Dari mana ia datang Sedangkan ia telah memelekan mataku Yohanes 9 ayat 31 Kita tahu Bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa Melainkan orang-orang yang saleh Dan yang melakukan kehendaknya Allah mendengarkannya Yohanes 9 ayat 32 Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar Bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta Yohanes 9 ayat 33 Jikalau orang itu tidak datang dari Allah Ia tidak dapat berbuat apa-apa Yohanes 9 ayat 34 Jawab mereka Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa Dan engkau hendak mengajar kami Martin Apakah kita mengalami situasi yang sama Ketika adanya orang-orang yang secara tiba-tiba Menemukan kebenaran di dalam firman Lalu mereka menghubungi para pendeta dan hamba-hamba Allah Dan berkata Nah, bagaimana dengan ayat ini? Dan mereka menjawab Siapa Anda? Apakah Anda dididik di sekolah? Apakah Anda belajar bahasa Gerika dan Ibrani? Dan apakah Anda menjalankan semua hal ini? Apakah Anda datang dan ingin mengajari kami semua? Anda bukan ahli teologi ya? Tidak ada yang berubah Tidak ada yang berubah Lalu dikatakan Mereka mengusir dia keluar Baiklah Mari kita menarik kesamaannya Di zaman sekarang kita sedang hidup Jika Anda pergi dan menghadapi seseorang dengan firman Allah Dan mereka menolak mendengarkannya Jika keadaan buta itu telah diambil Dan Anda dikirimkan dengan membawa suatu pekabaran Kemungkinan mereka mengusir Anda Adalah sangat besar Karena mereka juga mengusir Yesus Mereka akan mengusir engkau Baiklah Jadi orang-orang farisi itu Tidak mau menerima koreksi Yohanes 9 ayat 34 Engkau hendak mengajari kami Yohanes 9 ayat 35 Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata Percayakah engkau kepada anak Allah? Ini sebuah pertanyaan yang menarik Mari kita mengulasnya kembali Apakah orang buta ini Hingga ke titik ini Melihat Yesus? Tidak Dia bahkan tidak tahu apakah ketika orang buta itu Setelah menerima mata rohani Menjadi saksi bagi Kristus Dia mulai bersaksi Dan kemudian diusir Nah Orang itu bisa sangat tertolak Apakah Yesus meninggalkannya begitu saja? Tidak Yesus datang dan menemuinya Ada janji indah ini Jadi Ketika hal ini menimpa Anda Maka Yesus akan datang kepada Anda Dan berkata Percayakah engkau kepada anak Allah? Yohanes 9 ayat 36 Jawabnya Siapakah dia Tuhan Supaya aku percaya kepadanya Yohanes 9 ayat 37 Kata Yesus kepadanya Engkau bukan saja melihat dia Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau Dialah itu Wah ini sangat berterus terang Dengan kata lain Martin Ketika Anda telah dipulihkan dalam mata rohani Anda Dan Anda siap untuk bersaksi Atas hal yang sudah Anda terima Dan Anda mengalami penganiayaan sebagai akibatnya Maka apakah Anda akan melihat Kristus? Ya Kristus akan menyatakan dirinya kepada Anda Bukankah dikatakan Jika Anda mengerjakan kehendak Allah Anda pasti memahami pengajaran? Ya Yohanes 9 ayat 38 Katanya Aku percaya Tuhan Lalu ya sujud menyembahnya Jadi siapakah Yesus Ketika Anda menyembahnya? Allah Benar Hanya Tuhan Apakah memang mungkin Di dunia Yang kita tempati Orang menyangkal keilahian Kristus Sungguh sulit dipercaya Kan? Sungguh sulit dipercaya Tapi Mereka tidak menghendaki Hal yang Allah telah sediakan Mereka menghendaki hal yang mereka inginkan Nah Topik mengenai Yesus adalah Allah Sangat menjadi pertentangan di dunia Sekarang ini Tetapi ini sangat jelas di dalam Injil Yohanes Dan hal ini telah senantiasa ditegaskan berulang kali Apakah Yesus menghardik orang ini? Karena orang ini menyembahnya? Tidak Sama sekali tidak Kenyataannya Sebelum itu Yesus berkata Akulah dia Engkau telah melihatnya dan sedang bercakap-cakap dengan dia Ya Jadi Dalam pengertian sepenuhnya Yesus adalah Allah Yohanes 10 Adanya diskusi atau percekcokan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi Yohanes 10 ayat 17 Yesus berkata Bapak mengasihi aku Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali Yohanes 10 ayat 18 Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku Mestika Yesus Allah Dalam melakukan hal itu Pasti Yesus itu Allah Kemudian Yesus mengatakannya dengan sangat jelas Dalam Yohanes 10 ayat 30 Aku dan Bapakku adalah satu Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus Kata Yesus kepada mereka Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku Jawab orang-orang Yahudi itu Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau Melainkan karena engkau menghujat Allah Dan karena engkau Sekalipun hanya seorang manusia saja Menyamakan dirimu dengan Allah Jadi apakah orang-orang farisi itu memahami perkataan Yesus? Ya, mereka mengakui Bahwa Yesus menyebutkan Bahwa Yesus adalah Allah Orang-orang farisi itu memahami Yesus itu Allah Tetapi mereka menyangkal Yesus Benar Jadi, hal ini memerlukan suatu bukti akhir paling lengkap Yang mereka tidak bisa menyangkalnya Yesus berkata Akulah kebangkitan Aku menyerahkan nyawaku Untuk menerimanya kembali Aku dan Bapakku adalah satu Dan orang-orang farisi itu sangat marah Karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah Lalu dalam Yohanes 11 Ada kisah mengenai kebangkitan Lazarus Ini merupakan bukti tak terbantahkan Bahwa Yesus itu Allah Karena dia yang memanggil Lazarus keluar dari kubur Lalu kemudian apa yang diinginkan orang-orang Yahudi kepada Lazarus Sebagai akibatnya Mereka ingin membunuhnya Nah, apakah hal itu mengejutkan Anda? Tidak Karena segera Anda melakukan kehendak Allah Dan mengakui Yesus adalah Allah Maka setan ingin juga membunuh Anda Jadi ini merupakan pola yang ada dalam manusia Kita mendapati pola ini Adanya penolakan kepada kebenaran Dan khususnya penolakan kepada kebenaran di dalam Yesus Dan Anda bisa melihat Semua agama-agama besar dunia Paham Katolik menyangkal pendamaian Islam menyangkal pendamaian Orang-orang Yahudi menyangkal pendamaian Dan agama-agama lain di dunia Bahkan tidak memerlukan pendamaian Jadi topik besarnya Sungguh-sungguh mengenai posisi Yesus Kristus Benar Ini memang selalu demikian Bahkan pertentangan besar Dimulai di surga Itu merupakan bukti akhir paling dasyat Yang Yesus berikan mengenai kuasa dan keilahiannya Dan pelajarannya ada Bagi kita semua untuk mempelajarinya Dan sekarang tibalah kita kepada bagian Ketika Yesus akan pergi meninggalkan dunia ini Dan Yesus memberikan instruksi terakhir kepada murid-muridnya Suatu pekabaran yang sangat penting Hanya untuk telinga mereka Dan ini mulai dalam kisah perjamuan yang terakhir Yang ada dalam Yohanes 13 Lalu Judas pergi meninggalkan Lalu dalam Yohanes 14 hingga Yohanes 17 Adanya instruksi yang terakhir ini Yang kita perlu untuk menyerapnya Kita mesti memakan daging Dan minum darah Yesus Agar kita bisa bertahan di hari-hari yang akan datang Jadi topik penting ini Kita akan membahasnya di dalam episode yang selanjutnya Ya, karena ini memang memerlukan waktu Karena ini sangat penting Karena ini mengenai hal yang berkaitan dengan hal yang kita alami sekarang ini Dan pekabaran ini ditujukan kepada kita Sama pentingnya ketika pekabaran ini ditujukan kepada murid-murid Yesus Mari kita menutupnya dengan doa Bapak Sorgawi Engkau telah memberi kami firman yang hidup Engkau telah menyuruh kami Agar menyerapnya Untuk makan daging dan minum darah Yesus Dan Tuhan Ketika kami melakukan kehendakmu Maka kami akan memahami pengajaran Kami berdoa Kiranya mengurapi mata kami dengan tanah liat Dan menciptakan kembali mata rohani kami Yang telah buta Sejak lahir Kami mengucap syukur Tuhan Karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup Dan Engkau adalah seperti apa pernyataanmu Dan adalah benar Bagi kami untuk menyembahmu Berkati kami Ketika kami berpisah Dan kiranya Engkau kembali hadir Guna mendiskusikan Rencana besar keselamatan ini Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amin Diproduksi oleh Class of Minds Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith Terima kasih kepada semua pihak Yang telah dengan limpahnya Mendukung dengan dorongan semangat Doa dan sumbangan finansial Untuk keterangan lebih lanjut Class of Minds Semua ini tidaklah mungkin terlaksana Tanpa kasih karunia dan berkat Dari Tuhan kita Yesus Kristus Yang patut dipuji dan dimuliakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!